Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara ibu Peggy Setiawan, Kartini selesai menjalani pemeriksaan di Polda, Jawa Barat. Selain menjalani pemeriksaan, ia juga bertemu dengan putranya, Peggy Setiawan. Kartini menjenguk anaknya bertepatan dengan pemeriksaan tambahan di Polda, Jawa Barat. Dalam momen tersebut, Peggy menyampaikan beberapa pesan kepada ibunya. Di antaranya, mengucapkan terima kasih atas dukungan pihak-pihak yang bersimpati pada dirinya yang kini terjerat kasus pembunuhan Vina dan Neki. Bahwa Peggy itu ada di Bandung pada tanggal 27 Agustus 2016. Hari ini ibu Peggy ketemu? Ketemu, Alhamdulillah. Malah ibu tadi ada percakapan sama Peggy, seperti apa? Ya, biasa ngobrol, melepas kangen. Terus juga Peggy pesan ke seluruh tim pengacaranya, mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Terus juga Peggy pesan ke seluruh netizen di Indonesia juga kepada Pak Presiden. Dia mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya selama ini ke dia, atas semua simpatiknya pada Peggy. Peggy mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan netizen-netizen, juga kepada PH-PH-nya Peggy gitu aja, Pak. Alhamdulillah sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Sampai ini bawa apa? Bawa ada penambah? Cuma bawa itu makan kesukaannya Peggy, bawa orek kering sama tempe sambal, nasi sama ayam, mudah. Itu pemintaan? Iya. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan curiga adanya pemeriksaan berita acara perkara tambahan yang dilaksanakan mendadak. Bahkan, undangan sebelumnya berupa undangan resmi dengan KOP Surat dan Stempel Polda, kini hanya undangan pesan singkat. Meski demikian, tim kuasa hukum Peggy Setiawan tetap mendampingi pemeriksaan yang mendadak tersebut. Sebenarnya hanya dikasih tahu bahwa hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy, mungkin BAP tambahan, tapi kan tetap harus didampingi, karena memang ini perkaranya harus diapit dengan hati-hati. Ya pastilah kita namanya juga pengacara, ya pasti kan pengacara harus lebih waspada, hati-hati. Ini ada apa dadakan sebegini ini? Kalau kita misalnya tidak mendampingi juga khawatir, kalau misalnya kita membiarkan Peggy diperiksa tanpa pendampingan, tanpa adanya kuasa hukum, kan kita juga khawatir. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan, sodara, mendatangi kantor Komisi Yudisial di Senen, Jakarta Pusat. Mereka meminta Komisi Yudisial mengawasi sidang pera-peradilan terhadap Peggy Setiawan, agar berjalan adil. Tim kuasa hukum menilai banyak pelanggaran dalam penahanan Peggy, di kasus FINA, mulai dari alat bukti yang dinilai kurang kuat, hingga perpajangan masa penahanan Peggy yang tidak diberikan ke tim kuasa hukum. Memonitor persidangan terutama persidangan pera-peradilan. Pera-peradilan telah kami daftarkan kemarin. Dan insya Allah tidak begitu lama lagi akan sidang. Kebetulan sekarang pimpinan daripada Komisi Yudisial sedang keluar daerah semua. Karena dalam lakas seleksi katanya Hakim Agung. Moda informasi begitu, tapi surat kami sudah masuk. Apapun namanya, walaupun pimpinan sedang ini keluar, tetap untuk pengawasan tetap harus ada dari sini. Penahanan Peggy Setiawan ini habisnya seharusnya tanggal 10. Sampai sekarang surat penahanan tidak diberikan ke kami. Perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami. Kuasa hukum Peggy Setiawan juga memastikan sidang pera-peradilan bakal digelar 24 Juni di pengadilan negeri Bandung. Pihak pengacara berharap hasil pera-peradilan dapat mengungkapkan fakta terkait dengan penangkapan kliennya. Peggy Setiawan. Saya sampaikan, insya Allah dimulai tanggal 24. Jadi pera-peradilan dimulai tanggal 24. Oleh DPN Bandung. Oleh karena itu, kami tetap menghibau kepada rekan-rekan dari media ikuti terus dan dorong doa. Bantu kami untuk mencari fakta-fakta yang sebenarnya agar klien kami terbebas dari tuduhan yang menurut kami betul-betul sangat tidak berdasar. Terima kasih telah menonton!